Hai Assalamualaikum ibu-ibu hari ini saya mau bikin perkedel kentang ya alas saya yang simpel ini ada dua siung bawang putih kita kasih wadaku kurang lebih setengahnya aja ya ya anak-anak enggak terlalu kepedesan ada dua telur ayam jadi cuci itu ya ibu-ibu ya ini rohikonya satu setengah bungkus ya kita ulok ya ibu-ibu ya jadi disini tanpa tambahan garam ya itu ada 500 gram kentang yang sudah direbus atau masukkan ya biarin kecil-kecil juga yang penting telurnya dua Insyaallah enggak bakalan hancur ini saya udah biasa ya kita hancurkan sambil nunggu ini halus dihaluskan dulu ya kita panasin kompornya ya terlalu besar ya saya kalau perkembangkan gini jarang pakai seledri atau bawang daun ya kecil lagi kadang-kadang pakai bawang merah digoreng kita masukkan kolornya ya harusnya di kemangkokkan dulu kanan-kadang ada telur yang suka busuk tapi ya Allah ya kita goreng sampai kekuningan ibu-ibu ya ini saya tanpa tepung ya tanpa tepung terigu tanpa tepung tapioca ya kalau makan cuma pakai ini aja ah udah nikmat ya Allah biar kantangnya kecil-kecil ini tidak akan tidak akan hancur ya perkedelnya yang penting telurnya dua setengah kilo udah pas ya setengah kilo kentang telur dua kalau yang mau pakai garam tanpa rohiko misalkan kurang lebih satu dua sendok teh garamnya pakai marica pakai bawang kutih nah mungkin ini resep yang biasa mungkin ya yang mau pakai penyedap silahkan ini cuma rohiko aja ya biarkan sampai kuning jangan terlalu penuh ya bentar lagi kuning dulu ya bagi yang baru belajar memasak jangan malas-malas untuk belajar ya sebenarnya memasak itu gampang kalau kita diikuti dengan rasa hobi dengan rasa ikhlas memasaknya dengan penuh cinta insya Allah kita akan terbiasa sedikitnya ya meracik dengan gimana ya meskipun kita belajar-belajar tapi kalau lama kelamaan kita akan terbiasa dan akan selalu merasa sangat gampang untuk merasiknya dan menghasilkan rasa yang enak ya mungkin buat ini barat buat diri saya sendiri ya tidak tahu kalau dicicipin sama orang lain boleh dicoba ibu-ibu ya ini hobi saya memasak dari gadis ya jadi ini log pertama masak-masak saya ya jadi maafkan kalau saya ngomongnya agak ribet agak grogi ini lihat dalamnya ya kita belah bentuknya cantik banget ya ibu-ibu ya silahkan ada-ada yang baru belajar cobain ya resep saya yang simple cuman memakai roiko aja sama merica 2 butir 2 siung bawang putih sama dua telur ya ini jadi banyak ibu-ibu cantik banget ya silahkan mencoba assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba